Sampah Sampah, mungkin satu kata yang sudah tidak asing lagi betul dengan kita. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan manusia atau sisa-sisa dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah dapat kita golongkan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan organik dan mudah terurai melalui proses alam, seperti sayuran, buah yang membusuk, sisa nasi atau daun. Ini adalah satu contoh sampah organik. Sampah non-organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan organik dan sangat sulit terurai, seperti plastik, botol kaca, dan kertas. Ini adalah salah satu contoh sampah non-organik. Sampah Sampah sudah menjadi permasalahan lingkungan secara global dari masa ke masa. Sampah plastik yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa terurai. Membuat limbahnya kerap menumpuk bertahun-tahun, serta sangat mencemari lingkungan. Setiap hari kita memproduksi sampah, menumpuk dan terus menumpuk. Memang sebagian dari kita sudah membuang sampah pada tempatnya, tetapi masih ada saja orang yang membuang sampah sembarangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk membersihkan lingkungan dari sampah, terutama sampah plastik, kita bisa mulai dari lingkungan terkecil, yaitu lingkungan di sekitar kita. Terima kasih telah menonton! 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 Menjadi puni puni rupiah bagi komunitasnya! Sampah plastik rumah tangga yang dipungut setiap satu kali seminggu akan dikumpul, dipilah, menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati tentu iya selamat menikmati 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 Ada beberapa contoh kecil untuk mengurangi penggunaan sampah plastik Yang pertama dengan tidak menggunakan botol minum sehari pakai dan menggantinya dengan tumbler yang bisa diisi ulang kembali Yang kedua dengan tidak menggunakan plastik untuk berbelanja dan menggantinya dengan tas kain yang bisa kita gunakan berulang kali Dan yang terakhir jika kalian ingin membeli makanan sebaiknya kalian membawa kotak nasi sendiri dan tidak menggunakan plastik untuk membawa bekal ke tempat kerja ataupun sekolah Marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dengan mengurangi penggunaan sampah Lingkungan yang bersih kita pun nyaman Peduli sampah peduli lingkungan Terima kasih telah menonton!